Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua yang dirahmati Allah Salam kenal, saya Adrian Maulana Tadi sudah sempat diperkenalkan juga Tentunya saya Mengucapkan syukur Kehadirat Allah SWT Karena bisa berkumpul disini Bersama dengan teman-teman saya Yang insya Allah nanti akan jadi saudara baru saya Salam serta salawat Juga tentunya kita aturkan kepada Suri Tolodan kita Rol model kita Nabi Muhammad SAW Teman-teman mungkin Sebagian yang lebih senior Umurnya lebih tahu saya Adalah sebagai seorang Pemain sinetron Sebagai seorang model Sebagai seorang presenter televisi Tapi mungkin adik-adik ini Banyak yang gak tahu Siapa sih Adrian Maulana Ya kalau ada yang punya HP Nanti Google aja ya Kalau enggak nanti Tanya sama bapak ibunya ya Atau enggak yang muda-muda Nanti tanya sama kakaknya Teman-teman saya mengawali karir saya Sebagai seorang Pemain sinetron di tahun 98 Sejak tahun 97 Saya menjadi abang Jakarta Sepanjang perjalanan saya 19 tahun mungkin orang lebih mengenal saya Di dunia hiburan Tapi di beberapa tahun terakhir ini Khususnya di tiga setengah tahun ini Saya sudah meninggalkan Dunia pertelevisian Untuk kemudian saya fokus Saya bekerja menjadi orang kantoran Di perusahaan Inggris Yang usianya sudah lama banget Sudah lebih dari dua abad Ceritanya juga menarik Kenapa saya bisa menjadi Seorang profesional kantoran Yang kalau menurut banyak orang Kan enakan jadi artis Uangnya banyak Dikenal orang Terkenal Tapi kok kenapa Mas Adrian malah mau ninggalin sih Tentunya ada proses-proses ke arah sana Yang nanti mungkin saya akan ceritakan Kalau tadi saya sempat cerita Di awal sebelum kita mulai Waktu pas menjelang sholat zuhur Sekarang ini lagi ada fenomena Fenomena kata-kata hijrah Artis berhijrah Semarang berhijrah Sekarang juga di tempat yang sama Di kabupaten Goa Sulawesi Selatan Ada acara namanya Goa berhijrah Besok Makassar berhijrah Jadi saya kenapa buru-buru Karena habis dari sini Saya ke bandara, ke Jakarta Terus terbang lagi ke Makassar Untuk acara ya kurang lebih sama Untuk berbagi pengalaman tentang Hijrah Nah jadi teman-teman Hijrah itu Kalau kita belajar ya Saya juga waktu itu baru Pernah mendengar dari Ustadz-ustad ya Sebagai guru-guru kita Pada saat Nabi Muhammad S.A.W. Sedang mendakwahkan Islam di Mekah Pada saat itu Kaum-kaum kafir Quraish Terus menentang dakwahnya Nabi Muhammad Sehingga karena mengancam Keselamatan Dan setelah memperhitungkan Segala sesuatunya Nabi beserta para sahabat Dan para pengikutnya Keluar dari kota Mekah Untuk menuju ke Yastrib atau sekarang Lebih dikenal dengan nama Kota Madinah Artinya yang orang bayangkan Hijrah itu artinya Perpindahan dari satu tempat Ketempat yang lain Namun Pada hakikatnya Hijrah saat ini Bukan berarti kita Berpindah tempat Secara fisik aja Tapi juga Kita berpindah Dari Kebiasaan yang lama Ke kebiasaan yang baru Yang dulunya sering Membuat maksiat Menjadi Lebih taat Ya Kalau dulu Kita tadi banyak Melakukan hal-hal yang Gak bermanfaat Sekarang kita maunya Memilih Sesuatu yang kita lakukan Harus punya nilai manfaatnya Seperti itu Itu udah masuk Kategori hijrah Makanya Berhijrah ini bukan Orang yang pengen jadi Ustadz Orang yang pengen jadi Ulama Siapapun diantara kita Punya hak Dan juga punya kewajiban Untuk bisa berhijrah Untuk bisa menjadi Pribadi yang Lebih baik Bukan mau lomba-lomba Sama Temen kita Sama sahabat kita Sama kakak adik kita Tapi kita ingin Lebih baik dari Diri kita yang kemarin Diri kita yang sebelumnya Sama Saya dulu Dari kecil Kalau boleh saya jujur nih Dari TK SD SMP SMA Saya gak pernah Dapat pendidikan agama Islam Saya lahir Islam Bapak ibu saya Islam Tapi saya gak pernah Sekolah Islam Saya sekolah katolik Temen-temen Saya kuliah Jurusan teknik mesin Di Trisakti Yang Gak ada pelajaran agama Agama Islamnya juga Disana Padahal Di KTP Saya Islam Jadi kalau pernah dengar Islam KTP Dia betul Itu yang saya Alamin dulu Ya Bahwa Islam itu Hanya sekedar Ya Simbol aja Tapi apakah Islam yang katanya Disini adalah Membawa keselamatan Dan sebagai bentuk Penyerahan diri kita Sebagai hamba Allah Rasanya tidak Karena kemudian Setelah saya lulus sarjana Dapat kesempatan main sinetron Saya berpikir Wah asik ya Mudah-mudah 19 tahun 20 tahun Saya udah punya penghasilan Sudah mulai dikenal orang Terus Saya jalankan Aktivitas itu Karena yang saya kejar adalah Popularitas Kemudian Materi Uang Supaya bisa Beli ini Beli itu Makanya pada saat dulu Wajar Zaman shooting Solatnya ditinggal-tinggal Ya Wajar Karena gak enak Sama lawan main Waktunya pendek Yaudah deh lanjutnya Nanggung Ini nih Takut keburu hujan nih Aduh Kita Ambil aja adegan nih Kalau lo solat dulu Waduh Ini bisa Abis nih Karena mengatas Namakan gak enak Sama orang lain Sama sutradara Sama produser Sama temen main Makanya Saya pikir Aktivitas saya Itu benar dulu Ya Betul Saya mendapatkan kesempatan Untuk bisa punya ini itu Tapi ternyata Mungkin gak banyak yang tau Bahwa saya juga Akhirnya Diuji sama Allah Dari sesuatu yang Saya kejar-kejar Dari sesuatu yang Sangat saya cintai Apa? Materi Waktu 4,5 bulan lalu Saya mungkin pernah cerita Karena waktu itu Sebagian ada yang hadir atau enggak Bahwa Selain tanggal 29 Oktober Karena itu tanggal ulang tahun saya ya Catet Jangan lupa Nanti kasih selamat ulang tahun ya Barakallahu fi umrik Tanggal 6 Desember Tahun 2012 Allah SWT Uji saya Dari harta Saya pernah kehilangan Hampir seluruh harta Yang saya miliki Dimana totalnya Di atas setengah miliar Dalam waktu 30 menit saja Kok bisa sebanyak itu Ya gimana gak bisa Rumah saya dirampok kok Seluruh harta benda saya Emas Cincin kawin Uang Laptop Handphone iPad Saya waktu dulu Pernah bercita-cita Pengen naik haji Sebelum usia 40 Saya kumpul-kumpulin uang Sampai ada 15.700 US dollar Habis teman-teman semuanya Habis Siapa pelakunya Bukan maling Bukan orang yang kita gak kenal Melainkan Orang terdekat kita sendiri Orang yang udah ikut kerja sama saya Bertahun-tahun Tapi bukan dianya yang Artinya sebagai pelaku murninya Melainkan Dia dihipnotis Dia digendam Kalau ada yang bilang juga Dia disirep Sama orang lain Sehingga dengan tangannya dia Dia kuras semua Harta yang ada dalam rumah saya Karena pada saat itu Saya dan keluarga sedang di luar kota Diserahkanlah itu semua Hanya ditaruh di dalam kasur Di seprek Terus dipindahkan ke dalam mobil Orang yang Menyuruh dia seperti itu Singkat kata Saya cuma mau bilang bahwa Hati-hati Dengan aktivitas yang saat ini Sedang kita jalankan Jangan-jangan Masih tersisa Niatan yang kurang baik Pada saat kita menjalankan aktivitas itu Oh tapi kan niat saya kerja Untuk keluarga Mas Hadrian Untuk anak Untuk istri Untuk bantu orang tua Itu kan baik Betul Kalau sekedar itu aja Orang gak terlalu pinter aja Orang gak lulus sekolah aja Banyak kok bisa ada tempat kerjaan kok Orang SMA aja Bisa kerja kok Sampai sekarang Hidup Orang yang gak pernah Duduk di bangku sekolah Bisa hidup sampai sekarang kok Apapun profesinya ya Itu gak ada urusannya teman-teman Tapi yang saya kepengen sekedar mengingatkan Bahwa Kalau kita Cinta terhadap sesuatu Teman-teman percaya deh Teman-teman pasti Nanti akan dapat ujian Dari Sesuatu yang kita cinta itu Kayak saya Saya cintanya dulu sama materi Senangnya ngumpul-ngumpulin harta Senangnya numpuk-numpukin harta Pasti saya Diuji dan udah pernah Kalau kita terlalu cinta sama anak Teman-teman Hati-hati Nanti teman-teman yang punya anak Insya Allah juga akan dapat ujian dari itu Begitupun juga Semua Karena memang Al-Quran yang ngomong Kamu tidak akan dikatakan Benar-benar mencintai Allah Kalau kamu Belum pernah diuji dari sesuatu yang kamu cintai itu Kenapa kita harus melewati itu semua Karena memang itulah hidup hakikatnya Hidup itu adalah tempat ujian Jadi kalau orang bilang hidup itu adalah tempat bersenang-senang Itu salah banget teman-teman Senang-senang kita Itu nanti men Nanti kalau kita udah Di akhirat sana Jadi Kalau sampai besok lusa Ada Saudara-saudara saya Teman-teman saya Guru-guru saya Adik-adik saya Yang hidupnya mengalami kesusahan Ngalamin ujian Ngalamin Keterpurukan Yang pertama Teman-teman gak sendirian Ya Teman-teman Juga punya Saudara-saudara Sahabat-sahabat lain Yang juga punya masalah yang sama Cuman kadarnya aja yang berbeda Jenisnya aja yang berbeda Orang bisa ngeliat Artis enak ya Keliatannya punya mobil Mentereng Rumah begini Istrinya juga Udah cantik Dia mungkin gak tau Dia punya ujian Contoh misalnya Ternyata dia gak punya anak Atau misalnya Ternyata Akhirnya Yang bersangkutan Punya anak Tapi anaknya misalnya Autis Anaknya berkebutuhan khusus Ada Ya Ada yang kayaknya dia Wah Sangat banyak Jam tayangnya dimana-mana Tapi kemudian apa Allah berikan ujian sakit Yang akhirnya Memanggil yang bersangkutan Di usia yang sangat Singkat Pada saat itu Orang kalau yang hanya melihat Wah Jangan jadi artis Kenapa kerjaannya tuh Lihat tuh capek Kemudian sakit Habis sakit cepat matinya Gitu Ya kan Teman-teman Takdirkan itu Rahasia Allah ya Tapi yang Saya kepengen Untuk berbagi Dan sekedar kembali Mengingatkan Kita ini semua Soleh gak soleh Rajin sholat gak rajin sholat Taat Ataupun juga masih suka Berbuat maksiat Kaya miskin Ustad Maupun ahli maksiat tadi Itu semua Pasti akan mati Percaya gak? Percaya Semua percaya Setiap yang bernyawa Pasti akan Merasakan mati Tapi Kenapa sih? Kita udah tau nih Ini yang yang pasti Kita gak pernah Mempersiapkan Untuk sesuatu Yang pasti itu Yang dipersiapkan Gimana ya Supaya Misalnya Anak saya bisa sekolah Yang saya persiapkan Gimana ya Supaya nanti Saya bisa pensiunnya Dengan Nyaman Yang kita persiapkan Hal-hal yang sifatnya Tadi seperti itu Saja Gak salah Cuman Jangan lupakan dong Yang jauh lebih prioritas Oke Yang tadi saya sebut Itu boleh Kejar dunia Boleh Tapi jangan sampai Digenggam sama dunia Silahkan mau jadi Insinyur Silahkan jadi dokter Silahkan jadi Ali ekonomi Silahkan jadi Psikolog Silahkan jadi Ibu rumah tangga Silahkan menjadi Ustadz Silahkan Teman-teman bisa menjadi Hafiz dan juga Hafiz wa Quran Silahkan Tapi jangan pernah lupakan Tujuan kita Menjalankan itu semua Untuk apa Kalau sampai ditanya Siapa mau Masuk surga Masya Allah Luar biasa Seribu orang yang disini Mau Masuk surga Siapa mau duluan Wah mulai galau nih Yang ini mau duluan Oke Besok ya mas Kalau yang perempuan Agak begini-begini Aduh mas Aku kan belum nikah Aku kan masih jomblo Aku kan pengen ketemu Pasangan hidup dulu dong Gitu Ya Kita bilangnya Kepengennya masuknya surga Tau gak sih Gimana caranya Nyampe ke sana Oh iya Orang Islam Semuanya masuk surga Betul Itu udah keimanan Yang kita punya Alhamdulillah Tapi hati-hati Tapi hati-hati Masuk surganya langsung Apa mampir dulu Apa mampir dulu Masalahnya mampir sebentar Yang bukan di surga Alias neraka Itu lamanya Lebih daripada Waktu hidup kita Yang ada di dunia ini Rasanya Jadi betapa Tersiksanya Nah sekarang Kalau kita udah tau Tujuan kita itu Pengen apa Kan Enak Kalau kita tinggal bertanya Berguru Berilmu Gimana ya Caranya Untuk kita bisa Sampai ketujuan kita itu Oh Mas Adin pengen ke Semarang Banyak mas Jalannya Ada naik pesawat Ada naik kapal Ada naik bus Ada bisa naik Misalnya mobil Banyak Bisa ambil jalur utara Bisa ambil jalur selatan Bisa nyampe gak ke Semarang Bisa Ya Tapi kenapa Saya ambil pesawat Oh iya Karena lebih cepat Terus kemudian Memang Sekarang Moda transportasi Yang resikonya Paling kecil Adalah pesawat Ketimbang naik motor Berbahaya Seperti itu Tapi bisa nyampe gak Bisa Begitu juga teman-teman Kita semua bisa nyampe Kesana Tapi tergantung Teman-teman ingin menempuh Cara yang seperti apa Nah caranya itu Jangan sampai Menghalalkan Segala cara Mengesampingkan Hal-hal yang tadi Kita lebih utamakan Adalah urusan Duit Duit Dan materi aja Tapi kita Kesampingkan yang namanya Akhirat itu Gini Saya udah pernah melakukan Banyak kehilafan Dalam hidup saya Ngapain Teman-teman saya Adik-adik saya Harus Kejeblos Sama seperti saya Belajar aja Dari orang yang udah Pernah kejeblos Jauh lebih Hemat lagi Jauh lebih Efisien lagi Gak perlu Ngulangin Kesalahan yang sama Begitu juga Teman-teman Jadi sebenarnya Saya kurang setuju Kalau ada orang yang bilang Semoga dia dapat Hidayah ya Semoga teman kita Yang gini dapat Hidayah ya Saya yakin Banget Yang namanya Hidayah Itu setiap saat Itu ada Setiap hari Itu ada Tinggal masalahnya Kita Dan orang-orang Yang ada di luar sana Teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang muslim Maupun yang Non muslim Mau gak Menjemput Hidayah itu Masya Allah Teman-teman ku semua Saudara-saudara ku semua Yang ada disini Orang-orang yang Sangat beruntung Kenapa Di saat di weekend Orang kebanyakan Pengen bobo siang Di saat dimana Orang senangnya Nongkrong di mal Nonton Di pasar Ataupun pokoknya Melakukan sifat-sifat Yang hiburan saja Tapi teman-teman Malah memilih Untuk duduk Untuk mendengarkan sharing Ingin berilmu Dengan banyak Ustaz-ustaz Nanti Ada teman-teman saya Juga lain Dari musawara Yang satu dua Akan hadir juga Pada hari ini Dan juga besok Itu gak Sembarang orang Yang bisa Mau melakukan Seperti ini Jadi artinya apa Teman-teman semua Itu adalah Orang-orang pilihan Orang-orang yang Spesial Yang memang Hatinya Insya Allah Sudah terpaut Sama Allah Sudah terpaut Dengan Rasulullah Sudah terpaut Dengan Al-Quran Saya bahagia Dan saya ngiri Banget Mungkin teman-teman saya Bisa begini Yang usianya Banyak lebih muda Dari saya Karena itu tadi Dari kecil Sudah dibekali Oleh orang tuanya Oleh pamannya Oleh lingkungannya Al-Quran Al-Quran Terus Dijadikan Teman hari-hari Tapi kalau saya Gak begitu Baru 3 tahun 4 tahun 5 tahun Belakangan ini Baru berkenalan Dengan Al-Quran Dari mulai Belajar ikro Dari mulai Baca Al-Quran Sampai sekarang Baru merasa Bahwa Al-Quran Adalah buku Kitab Udah yang Paling-paling Terbaik Yang ngomong Bukan saya Yang ngomong Itu adalah Memang Allah itu sendiri Dan Al-Quran itu Bukan Karangannya Para ustad Bukan karangannya Itu Ulama-ulama Di Arab Zaman dahulu Bukan Itu memang Benar-benar Kalam dari Allah Makanya Gak ada Satupun Yang bisa Membuat Seperti layaknya Al-Quran Ada kitab-kitab Sebelumnya Saudara-saudara kita Yang berkeyakinan Lain Ada itu Namanya Injil Ada yang namanya Al-Kitab Ada yang namanya Tripitaka Ada yang namanya Weda Dan lain sebagainya itu Coba Ada gak diantara mereka Yang bisa hafal Kata per kata Halaman Demi halaman Baris Demi baris Tapi berapa banyak Saudara-saudara saya Dan saya yakin Pasti diantara Seribuan ini Ada yang bisa Hafal Quran Kalau gak 30 jus Minimal Jus 30 Gitu ya Eh tapi ngomong-ngomong Yang Hafal 30 jus Disini siapa Ada gak Ayo Ayo Yang umurnya 40 tahun Ada yang hafal 30 jus Ya udah Lebih biasanya Yang tua udah agak susah Ingatannya ya Mirip seperti saya Yang 30an tahun Sampai 40 Ada gak Yang 20 tahun Dari sini teman-teman Bisa melihat Ya Betapa Jangan-jangan Orang-orang tua kita Sebelumnya Ya Mungkin Memang belum Benar-benar Menyiapkan Generasi-generasi Manusia-manusia Itu adalah Yang Bersandarkan Pada Al-Quran Karena Jangan-jangan Pada saat Kita dulu Sekolah Kita kepengennya tadi Kejarnya adalah Untuk menjadi Insinyur Jadi dokter Jadi abri Jadi Polisi Jadi ahli ekonomi Kenapa Kalau saya bisa jadi Yang tadi saya sebut Jaminan hidupnya Wah Gajinya gede Dua digit Puluhan juta Atau bahkan ratusan juta Dapat mobil Dapat fasilitas Ini itu Dan lain sebagainya Sehingga Ya Mohon maaf Mungkin diantara Saya juga dulu Dan juga mungkin Sebagian dari kita Agama itu Selalu menjadi Tambahan aja Sisipan aja Makanya gak aneh Kalau kita melihat Banyak terjadi Kezoliman di negara kita Belakangan-belakangan ini Mungkin sebelumnya Udah terjadi Tapi sekarang Semakin terungkap Semakin terungkap Semakin terungkap Adanya korupsi Adanya nepotism Adanya Fitnah-fitnah Karena jangan-jangan Kita mengedepankan Kepentingan kita pribadi Kepentingan golongan kita Untuk mendapatkan Kekuasaan Untuk mendapatkan Sejumlah materi Tanpa menghindau Tanpa menghiraukan Apakah itu memberikan kebaikan Apakah itu sesuai dengan syariat Apakah itu halal Apakah itu haram Teman-teman Yang sholat banyak Yang berzakat banyak Yang suka bangun mesjid banyak Tapi banyak orang-orang Yang gak punya Akhlak yang baik Makanya gak aneh Kalau saya melihat Ada saudara-saudara saya juga Yang kelihatannya Sholatnya lima waktu Tapi ternyata Masih suka menghujat Bukan salah sholatnya Tapi kalau dia Sholatnya lima waktu Tapi kemudian Aktivitas hari-harinya Masih suka menggibah Masih suka ngomongin orang Masih suka punya Sifat dengki Masih suka hasad Masih suka menghasut Gak ada artinya Sholat itu Ada salah satu riwayat Kalau gak salah Saya pernah baca Hadis riwayatnya Tirmizi Gitu ya Ada sebuah amalan Yang derajatnya itu Sama dengan kita Sholat dan berpuasa Apa Punya ahlak yang mulia Kalau mau belajar Bukan sama saya Belajar Sama role model kita Rasulullah SAW Orang terbaik Manusia terbaik Pilihan Allah Yang Udah deh gak usah Ngeliat ke contoh-contoh Mana lain Yang ada di muka bumi ini Cukup belajar aja Dari hadis-hadisnya Ya Dari cerita-cerita Dari sirah nabawi Bagaimana ahluk Ahlaknya Rasulullah Kepada Istrinya Kepada Anaknya Kepada Saudara-saudaranya Kepada Orang yang Katakanlah Kita katakan Kafir Bagaimana lembutnya Bagaimana santunnya Bagaimana dia Adalah orang yang Sangat jujur Sangat amanah Bisa dipercaya Orang yang gak pernah Berkhianat Kenapa Jangan-jangan Hidup kita ini susah Jangan-jangan Kita masih masuk Dalam kategori Orang-orang yang disebut Orang munafik Kalau kita berkata Sering berdusta Kalau kita Berjanji Sering gak ditepatin Kalau kita dikasih Kepercayaan Kita berkhianat Apapun Suami terhadap Istrinya Karyawan Kerja Tapi Banyakan main Facebook Banyakan main Medsos Padahal lagi di jam-jam Kerja Itu bagian dari Orang yang gak amanah Bilangnya di kantor Tapi ternyata Dia gak di kantor Dan lain sebagainya Sama Yang sekolah Ternyata dia cabut Dari Jam sekolahnya Dari jam kuliahnya Itu Karakter-karakter Yang jangan-jangan Kenapa Hidupan kita Begini-begini aja Kehidupan kita Seringkali bermasalah Kehidupan kita Kok gak lebih baik Jadi maksud saya Perlu kita Memang Duduk-duduk Seperti ini Perlu kita Ngaji Perlu kita Benar-benar Menyediakan Waktu yang khusus Untuk bermuhasabah Untuk mengevaluasi Karena memang Kehidupan ini Ya demikian Isinya memang Cobaan Ujian Godaan Udah Kalau ada yang bilang Hidup itu bersenang-senang Percaya deh teman-teman Gak ada itu Kenapa Ya Orang Yang berharap Wah Istrinya begini Apa segala macem Ternyata Istrinya Gak bisa masak Istrinya Gak bisa Mungkin Memberikan Anak Suami Yang diharap-harap Waduh ini imam Pencari nafkah Tiba-tiba suaminya Selingkuh Anak Yang diharap-harapkan Wah udah disekolahin Dikasih makan Diajak jalan-jalan Tiba-tiba Kejeblos Ke Narkoba Sehingga orang tuanya Kecewa Sedih Marah Bahkan Mengumpat-ngumpat Anaknya Darah dagingnya Tanpa mau berpikir Bahwa tidak ada Satupun yang terjadi Di muka bumi ini Tanpa sijin Daripada Allah Justru Kita diberikan Ujian dan tantangan Seperti itu Karena Yakin bahwa Kita dianggap Mampu Kalau gak salah Ada di surat Al-Baqarah Allah itu gak akan Menguji seseorang Kecuali Atau di luar Dari kesanggupannya Kenapa Saya yang diuji Dari harta benda Karena dianggap Mas Adrian Pasti bisa Melewati ujian ini Kenapa gak teman saya Yang pekerjaannya itu Dia dapatkan Jelas-jelas Dari Mohon maaf Negatif lah Aktifitasnya Punya hotel Punya hotel Punya hotelnya Juga yang bukan syariah Kemudian apa Dia misalnya Rentenir Tapi kok kayaknya Hidupannya Nyaman-nyaman aja Anaknya sehat-sehat aja Sekolahnya di luar negeri Istrinya juga Kayaknya sayang-sayang aja Sama dia Kita kadang Mudah untuk menilai Seseorang Hanya dari Tampilan luar aja Kita gak akan pernah tahu Apa sebenarnya Yang dialamin oleh Orang tersebut Jangan-jangan Dia juga punya Masalah yang Segitu beratnya Segitu peliknya Dalam kesehariannya Ya Jadi maksud saya adalah Jangan pernah Merasa kecil hati Teman-teman Kalau kita menghadapi Masalah Kita boleh ngiri Sama orang lain Dalam urusan Ibadah Wah Dia bener-bener nih Zakatnya Bukan cuman yang wajib Dia tambah infak Dia tambah sedekah Sholat Bukan cuman lima waktu Ke masjid Itu mah Laki-laki mah Wajib sifatnya Tapi Masya Allah Dia kobli abadiyahnya Dia sholat malemnya Dia sholat duhanya Dia itu Kalau pagi-pagi Bada subuh Gak keluar masjid Kalau sampai gak waktu Syuruk Dia gak mau Karena dia pengen Dapat pahalanya Haji Umroh Coba kayak begitu Misalnya Nah Hal-hal kayak gitu Kita ngiriin Boleh Wajib malah Tapi kalau misalnya Kayak saya dulu Kecil hati Ngeliat Aduh ini pemain sinetron Baru main satu tahun Baru satu judul Mobilnya kok udah Satu miliar Oh Dia udah pake Pengawal Udah punya asisten Dan lain sebagainya Ngapain Ya dulu karena apa Karena gak punya ilmu Gak ada yang ngajarin saya Yang saya lihat itu Sesuatu yang baik Adalah kalau materinya baik Nah disitu membuat Kita tuh seringkali Kecil hati Ya Dan yang berikutnya Teman-teman Jangan pernah berharap Sama yang namanya manusia Menggantungkan diri kita Udah cukup Sama Allah aja Kalau teman-teman Menggantungkan sama Allah Gak akan Tadi tuh Ibaratnya Bapernya Sampai Sampai berhari-hari Sampai berminggu-minggu Kalau dikecewain Sama orang lain Sama atasan Sama Rekan usaha Sama Istri Sama suami Sama anak Oke Kecewa Tapi Mungkin gak sampai Berlebihan Karena apa Karena kita tadi Oh iya Justru saya yang dikasih Ujian begini Ketemunya pasangan begini Ketemunya anak yang begini Ketemunya tempat kerja Yang bosnya kayak begini Karena ini justru adalah Sarana Allah Ingin memuliakan kita Karena hanya orang-orang Yang mendapatkan ujian Dalam hidupnya Itu adalah orang Yang akan dinaikkan Derajatnya Yang dari SD Kepengen ke SMA Harus lewat SMP dulu Gak bisa langsung lompat Yang SMA mau kuliah Ada ujiannya dulu Kalau lewat Berhasil Baru kamu bisa Berjadi Anak kuliah Contoh seperti itu Jadi maksud saya Kalau hidupan kita juga Kayaknya Nyaman Lurus 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 Gak ada Tekanan Tentangan Gak ada Tentangan Gak ada Cobaan Hati-hati Jangan-jangan Kita belum tentu Segitu mulianya Di mata Allah Mungkin iya Di mata manusia Tapi gak penting Apa itu pendapat manusia Gak penting itu Apa persepsi manusia Yang kita cari Cuman Ridho dari Allah Itu aja Jadi mudah-mudahan Dengan waktu yang sangat singkat Teman-teman bisa lebih Semangat lagi Dalam menjalankan Apapun yang kita lewatin Saat ini Ya Saya dulu pada saat Mulai berhijrah Rasanya kepengen Bisa melihat istri saya Berhijab Seperti Teman-teman semua Tapi Setelah 14 tahun Baru istri saya Memutuskan Mau Berhijab Bukan karena Sayanya Tapi karena dia Baru mau Begitu Karena Allah Dia bilang Saya bisa Takut kalau dicerahin Sama kamu Saya bisa berhijab Tapi saya bohongin Diri saya sendiri Karena itu Panggilannya Bukan dari Allah Melainkan Hanya karena ketakutan saya Kehilangan kamu Tapi kemudian Allah lembutkan hatinya Tugas saya Bukan memarahi dia Tugas saya bukan Maki-maki dia Tugas saya bukan Memisahkan hidup saya Dengan dia Pada saat misalnya Dia tidak mau Berpenampilan yang baik Kenapa? Karena Siapa saya Ya Ulama bukan Ustadz bukan Nabi apalagi Rasul Udah deh Gak akan mungkin Yang sampai berani Untuk berbuat Hal-hal Seperti itu Kepada istri saya Ibunya Anak-anak saya Sedangkan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang surganya Sudah jelas Juga tidak mampu Mengislamkan Pamannya sendiri Jadi teman-teman Mohon maaf Kalau dalam Keluarga kita Ada kakek Adik Yang belum berhijab Suami Yang istrinya Belum berhijab Yang orang tuanya Belum sesoleh Dan sesoleha Kalian Jangan dibenci Jangan sampai Kita gak hormat Jangan sampai Kita berlaku Yang Tidak menunjukkan Etika Ataupun adab Ya Karena menghormati Orang tua Itu sifatnya Wajib Menghormati Orang lain Itu juga sifatnya Wajib Kembali lagi Cerita saya Gak ada artinya Solat kita Puasa kita Zakat kita Kalau kita Tidak punya Akhlak yang Mulia Jadi teman-teman Jangan pernah takut Untuk menjadi Pribadi yang baik Teman-teman semua Saya yakin disini Adalah orang-orang yang beriman Teman-teman mungkin Bahkan lebih dahulu Sudah berhijrah Ada satu lagi Tugas kita Sebelum kita semua Dipanggil oleh Allah SWT Dengan cara Tempat Dan waktu Yang kita gak pernah tahu Karena itu paling gak pasti Kita punya tanggung jawab loh Untuk juga Berjihad Jihad itu bukan sekedar Angkat senjata Berperang ke medan perang Dengan harta dan benda Selesai Tidak Berjihad menegakkan kebaikan Menjauhkan diri kita Dan anak-anak kita Dari keburukan-keburukan Dari pengaruh-pengaruh yang negatif Dari tontonan-tontonan Yang mengumbar-ngumbar sahwat Dari hal-hal yang Sifatnya kita tahu Itu adalah Perusakan Akhlak Contohnya Tayangan LGBT Lesbian Gay Bisexual Transgender Mungkin sebagian Ada yang merasa Oh lucu ya Aktifitas seperti itu Mau gak anak kita Kayak begitu Mau gak keluarga kita Ada yang kayak begitu Dengan mudahnya Kita nonton acara Dari pagi Sampai sore Atau ada acara malam Yang live Tontonan-tontonan Hanya dengan mengumbar Kehiburan Menjadikan bahan Guyonan Banyak saudara-saudara kita Yang disitu Yang berpakaian-perpakaian syari Tapi kita diperbudak Dengan Yang namanya tadi Hiburan Semata Tapi kita gak tahu Banyak kemudaratan Di dalamnya Berhati-hati teman-teman Tantangan kita Dalam ke depan Ini semakin berat Tugas kita juga Tidak mudah Tapi yakin Kalau kita menjalankan Segala sesuatu Karena Allah Allah pasti bersama kita Kita harus punya Niat yang baik Yang kedua Kita juga harus Terus belajar Jangan lupa Untuk terus beradaptasi Berda'wah juga Harus dengan cara-cara Yang ma'ruf Cara-cara yang lembut Cara-cara yang santun Yang berikutnya Jangan pernah berhenti Berdoa Jangan pernah berhenti Bersyukur Dan yang terakhir Tidak kalah penting Teman-teman Semua yang ada disini Jangan masuk Kelinga kiri Kelinga kanan Tapi harus mengambil tindakan Tugas kita adalah Menyampaikan kebaikan Islam Kepada seluruh umat manusia Mungkin dari saya itu saja Mohon maaf Apabila banyak hal-hal baik Yang tadi saya sampaikan Demi Allah itu sama sekali Bukan dari mulut saya Tapi itu semuanya dari Allah Kalau ada yang kekurangan Itu adalah kehilafan saya Adrian Molana Sampai ketemu lagi Di event berikutnya Doain saya Mudah-mudahan Saya istri Anak-anak Dan juga teman-teman yang lainnya Diberikan keistikomahan Untuk bisa terus Menjalankan Islam Secara kafah Kita terus saling bersaudara Dan kalau umpamanya Nanti kita gak ketemu disini Kita ketemu tempat lain Tolong saya disapa Sebagai saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda